Intro Oke baik teman-teman di video kali ini saya akan memperbaiki TV Samsung 43in dengan kerusakan standby Tidak mau menyala, tidak bisa di start Saya akan coba menyalakan TV nya Tandanya cuma indikator, tidak bisa di start di tombol maupun di remote Bagian apanya sih yang rusak? Nah saya akan tekan tombol power nya Tidak ada respon sama sekali Bagian apanya sih yang rusak? Nah Saya akan membongkar TV nya Nah ini adalah model TV nya Ini ukuran 43in UA43N503AK Jadi fisiknya seperti ini Saya akan membongkar dulu bagian cover belakangnya atau casingnya Di sini sudah pernah dibongkar Saya lihat bagian apa namanya Baut-bautnya itu sudah ada yang hilang Ini hanya ada beberapa baut saja Kemungkinan sudah pernah diperbaiki Kita lihat apakah mesinnya ada bekas solderan Cara bongkarnya mudah sekali Tinggal lepas bagian baut-bautnya Dan kalian angkat Nah jadi tampilan Mesinnya seperti ini Ada dua buah board Ada tikon dan bagian mesinnya Jadi satu ini power supply nya Ini tikon yang terpisah Nah jadi seperti ini Baik saya akan mencoba Mengukur bagian tegangannya dulu Apakah semuanya sudah normal Saya akan ukur di setiap Poin-poinnya yang paling penting Nah saya akan mengukur di mode DC Di voltmeter nya Proof ground nya kalian taruh saja di bodinya Yang satunya Dan positifnya kita ukur ke bagian diodanya Ini dioda yang kemarin Ini 12V Nah tegangannya normal Tidak ada masalah Ini tegangan 35V Dan 100V Normal Ini 100V Juga normal Tidak ada masalah Saya akan lanjut ukur di tegangan Standby nya 3,3V 5V 1V Dan nanti kita cek aja Tegangannya Kalau udah ada itu Berarti Semuanya sudah normal Ini adalah bagian IC EPROM nya Kita ukur tegangan standby nya Yang 3,3V Tegangannya normal Tidak ada masalah Biasanya yang bermasalah itu Tidak mau start Bagian ini Nah 1,6V nya juga normal Tidak ada kendala Saya akan ukur di bagian Sini Tegangan 12V Ada kode A12P Ini outputnya 12V Apakah sudah sesuai Ya normal Kemudian B5V Kita ukur Disini tegangannya juga normal Tidak ada masalah Kemungkinan Bagian IC EPROM Atau IC memory Yang bermasalah Saya akan fokus dulu di tegangan Apakah Mesin TICON nya ini Sudah menyala Kalau ada tegangan disini Tegangan 12V Biasanya Kita coba aja Ukur semua tegangan Kalau tidak ada tegangan Berarti mesin belum aktif Belum ada Ini bagian fuse Output juga tidak ada Baik Baik Kembali lagi Ke bagian mesinnya Berarti bermasalah itu Antara EPROM Dan juga IC yang besar Itu IC utamanya Ini juga Tidak ada masalah Di bagian Skuner Dan Primernya Nah ini Saya Sentuh Dan ternyata Hangat Tidak terlalu panas Berarti normal Dan kadang juga Bagian ini Yang bermasalah Sepasang ini Menyebabkan Tipi Samsung Tidak bisa Di start Ini IC utamanya Udah Agak Hangat Tidak terlalu panas Normal Semoga bagian IC EPROM nya Yang rusak Saya akan mengganti Bagian IC EPROM nya Jangan di flash Ganti aja Suatu saat bisa Error kembali Baik Saya akan ganti dulu Jadi tonton terus Nah ini adalah IC Memorinya Yang baru Atau IC EPROM nya Saya akan mengganti Saya akan memasangnya Dulu Sorry Ini kan sudah Saya lepas Yang aslinya Sudah saya lepas Ingat Cara pasangnya Jangan sampai Terbalik Ada tanda Bulat Untuk pin Satunya Sesuaikan aja Sama Originalnya Biasanya Kendala Kendala Samsung Yang Tidak Mostat Atau Standby Itu bagian IC EPROM Dan juga IC yang besar Itu Yang ada Headsink nya Di sebelah IC EPROM Atau Disebut juga IC utama Nah ini Adalah IC nya Nama IC nya Nama IC nya Adalah IC Winbon Winbon 25 Kalian beli Sesuaikan Sama Persi nya Persi tipi nya Agar nanti Tidak ada Kendala Baik Saya akan Pasang Dan solder Dulu Ingat Cara pasangnya Jangan sampai Terbalik Nah disini Saya sudah Memasang IC nya Saya sudah Solder Baik Saya akan Coba Apakah Dengan Mengganti Bagian IC EPROM nya Ini Tipi nya Bisa Menyala Dengan Normal Atau Tetap Masih Di kondisi Seperti Yang pertama Nah ini Light nya Saya tekan Tombol Power nya Nah Sudah ada Respon Berarti Sudah Stop Backlight Juga Menyala Baik Kita Intip Layarnya Kita Lihat Apakah Gambar nya Normal Oke Sudah Menampilkan Gambar Tapi Sinyal nya Belum ada Karena Belum saya Pasang Antena Setelah Penggantian IC EPROM Kalian Wajib Untuk Mengatur Ulang Bagian Channel nya Kalian Reset Channel nya Ulang Pencaharian Lagi Agar Nanti Channel Siaran TV nya Itu Tersimpan Ini Kemungkinan Sudah Tersimpan Cuma Belum Sempurna Atau Biasanya Gambar nya Siarannya Masih Aca Baik Saya akan Pasang Dulu Baut Baut nya Kemudian Baru Kita Coba Lagi Kita Setting Ulang Siarannya Ini Kalau Tidak Salah Ini TV nya Udah Digital Bisa Menangkap Sinyal Digital Dan Analog Ini Ukuran TV 43 In Mungkin Kalian Di Rumah Atau Kalian Servis Sebuah TV Seperti Ini Gejalanya Dan Terkadang Gejala Sama Belum Tentu Cara Perbaikannya Sama Jadi Kita Harus Mencoba Coba Ganti IC E-Prom IC Utama Dan Mungkin Bagian Komponen Lain Baik Saya Balik Dulu TV Tidak 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 Kebetulan Antena TV Saya Di Sini Masih Jelek Karena Bermasalah Di Kabel Tukang Service TV Antenanya Buruk Oke Saya Akan Sambung Dulu Kabel Colokan Dari PLN Kemudian Kabel Antenanya Kita Nyalakan Aja Dulu Sudah Ada Tanda Kedip Berarti TV Sudah Sudah Menampilkan Logo Samsung Berarti Normal Baik Siarannya Sudah Muncul Cuma Gambarnya Masih Jelek Kemungkinan Settingan Di Menunya Kurang Bagus Atau Kurang Pas Saya Akan Setting Ulang Kembali Dulu Oke Saya Setting Nah Ini Gambarnya Ini Masih Di Modus Gambar Film Coba Saya Setting Ubah Di Dynamis Atau Standar Itu Paling Bagus Ini Latarnya Saya Pakai Dynamis Coba Ya Gambarnya Agak Lebih Bagus Nah Gambarnya Udah Normal Ini Nanti Saya Akan Setting Aja Cari Channel Ini Gambarnya Sudah Lumayan Bagus Ini Antena Saya Yang Jelek Nah Mungkin Video Kali Ini Segini Aja Sekian Repair Teknik Jangan Lupa Like Comment Share Di Media Social Kalian Dan Jangan Lupa Subscribe Thank you